Hai Gadget Lover, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi di channel youtube Gadget Empire. Xiaomi Indonesia telah resmi menghadirkan satu lagi smartphone dengan harga yang terjangkau, tapi memiliki desain, fitur, dan spesifikasi yang di atas kelas harganya. Redmi Note 10 hadir dengan desain baru, layar AMOLED chipset Snapdragon 678, RAM 4GB, dan ROM 64GB, quad camera 48MP, dan baterai 5000mAh. Dengan harga Rp 2,5 juta, jelas Redmi Note 10 ini sangat menarik untuk dipilih. Bagget sempat hands-on Redmi Note 10 ini sebelum acara peluncurannya kemarin, dan ini adalah sekilas pendapatan Bagget mengenai Redmi Note 10. Desain baru Redmi Note 10 banyak mengalami perubahan dari seri sebelumnya. Back cover masih berbahan plastik matte yang halus dan terlihat keren. Desain 3D curve yang berpadu dengan bingkai metallic glossy di bodi belakangnya ini menjadikan Redmi Note 10 nyaman di genggaman. Warnanya terlihat lebih calm dengan pilihan warna aqua grain, frost white, dan shadow black. Audio jack 3,5mm, microphone hole, USB Type-C for charging, dan loudspeaker ditempatkan di bagian bawah. Di bagian atas terdapat infrared blaster dan satu lagi loudspeaker, jadi Redmi Note 10 sudah mendukung dual speaker. Tombol power yang menyatu dengan fingerprint sensor ditempatkan di sisi kanan berbarengan dengan tombol volume, dan hanya ada slot SIM card di sisi kirinya. Slot SIM cardnya mendukung dual SIM dan dedicated microSD slot untuk expand memory hingga 256GB. Wheel quality-nya terasa kokoh, namun Redmi Note 10 cukup ringan. Perlindungan IP53 dust and water resistant jadi nilai plus juga untuk desain bodi Redmi Note 10. Desain kamera utamanya juga unik, berbeda dengan kebanyakan smartphone lain di kelas harganya. Dari segi desain, meski hadir dengan harga yang sangat terjangkau, Redmi Note 10 adalah salah satu yang terbaik di kelasnya. Yang jadi pembeda dari beberapa smartphone lain di kelas harganya ada di bagian layar. Redmi Note 10 hadir dengan AMOLED display berukuran 6,43 inch Full HD plus 60Hz. Layarnya ini memiliki ketajaman dan brightness yang tinggi. Layarnya hadir dengan punch hole display sehingga screen to body ratio-nya jadi lebih luas. Di sisi kamera, Redmi Note 10 hadir dengan quad camera 48MP yang dilengkapi dengan 8MP ultrawide dan 2 secondary lens 2MP untuk bokeh dan makro. Di depan, kamera selfie-nya hadir dengan lensa 13MP f2.5. Dari segi performa, chipset Qualcomm Snapdragon 678 jadi andelan di Xiaomi Redmi Note 10. Dan di Indonesia, varian Redmi Note 10 yang tersedia hadir dengan RAM 4GB dan ROM 64GB saja. Untuk menompong performanya, Redmi Note 10 hadir dengan kapasitas baterai besar 5000 mAh yang juga dilengkapi dengan fast charger 33W di dalam paket pembeliannya. Selain fast charger 33W dipakai pembeliannya, kita juga mendapatkan kabel data USB Type-C, silicon case, buku manual, dan garansi, serta SIM ejector. Dari segi experience, Mbak Gadget belum menjajal kualitas display, performa gaming, dan ketajaman kameranya. Semoga nanti Mbak Gadget kebagiannya aplikasi Redmi Note 10 series ini. Tapi dari segi desain dan spesifikasi dibandingkan dengan harganya, Redmi Note 10 ini sangat menarik untuk dibeli. Kalau menurut Gadget Lover gimana? Dari segi desain dan spesifikasinya, apakah Redmi Note 10 ini sudah sebanding dengan harganya? Gimana prediksi Gadget Lover? Bakal ikutan goib nggak produk ini? Tinggalkan komentar kalian di bawah. Nanti kita akan diskusi bareng mengenai Redmi Note 10 ini. Kritik saran dan masukan untuk channel Youtube Gadget Empire juga masih Mbak Gadget tunggu di bawah ya. Akhir kata, Mbak Gadget pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!